Maka Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Didi Irawadi mengajak semua pihak untuk tidak saling menyalahkan terkait sengkarut asuransi Jiwasraya. Sementara itu politisi PDI Perjuangan Deddy Sitorus menegaskan tidak ada niat sedikitpun dari Jokowi untuk menyalahkan SBY dalam kasus ini. Persoalan gagal bayar PT. Asuransi Jiwasraya Persero yang mencapai 12,4 triliun rupiah sudah masuk ranah hukum dan ditangani Kejaksaan Agung. Pemerintah pun terus berusaha melepaskan jeratan masalah Jiwasraya sehingga BUMN Asuransi Jiwa ini bisa hidup kembali. Beragam pernyataan dan opini muncul terkait kasus ini, terlebih setelah pernyataan Presiden Jokowi Dodo yang menyebut permasalahan Jiwasraya sudah berlangsung sejak 10 tahun lalu. Mengenai Jiwasraya, ini adalah persoalan yang sudah lama sekali, mungkin 10 tahun yang lalu. Problem ini sudah. Yang dalam 3 tahun ini sebetulnya kita sudah tahu dan ingin menyelesaikan masalah ini. Tapi ini bukan juga masalah yang ringan. Tapi saya selalu perhatikan Pak Menteri BUMN. Hari ini kita juga sudah rapat, Kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan. Yang jelas gambaran solusinya sudah ada. Pernyataan tersebut kemudian menimbulkan konflik. Dalam akun Twitter, staf pribadi Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, Ed Osi Dermawan, berisikan postingan yang mengungkapkan respon SBY tentang kasus gagal bayar PT Asuransi Jiwasraya. SBY merasa Jokowi menyalahkan masa lalu. Sementara itu, Kesegian Partai Demokrat, yang juga merupakan anggota Komisi 11 DPR, Didi Irawadi menjelaskan, kasus Jiwasraya bermula sejak krisis moneter tahun 1998. Saya kira jangan menyalah-menyalahkan sekarang dan ke depan. Nanti kalau saling menyalahkan, seperti tadi ada dugaan bahwa ini bancakan buat pemilu 2019 kan nggak enak juga kan. Justru dengan penegakan hukum dan dengan pansus dibuka selebar-lebarnya, tidak ada fitnah, nggak ada dugaan-dugaan yang negatif ya. Kita mendukung semuanya, apalagi yang kurang dari kami. Mendukung pansus kan kita ingin buka-bukaan. Karena saya kasihan juga kalau pemerintah sekarang dikaitkan dengan kasus Jiwasraya kok menjelang pemilu 2019. Nah ini kan kalau nggak benar jadi fitnah, oleh karena nggak boleh jadi fitnah. Mari kita buka-bukaan, kita bongkar ini semuanya, sehingga kasus ini bisa secara tuntas diselesaikan. Sementara itu politisi PDIP, Deddy Sitorus menegaskan, pernyataan Jokowi tidak bermaksud untuk menyalahkan SBY. Saat itu Jokowi hanya menjelaskan kronologis waktu terjadinya kasus Jiwasraya, dan bahkan tidak menyebut nama SBY. Krisis Jiwasraya ini, bencana ini sudah dimulai tahun 98 dan berterusan. Pak Jokowi itu menyebut term waktu, bukan term orang, bukan Pak SBY. Dan itu kan tidak bisa dihindari. Itu memang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Dan terbuktikan tahun 2008, Pak Suafian Jalil meminta BMN sebesar 6 triliun kepada Menteri Keuangan. Itu kan bukti bahwa pada saat itu dia sudah mengalami masalah besar. Begitu loh, jadi bukan sama sekali tidak ada dalam pikiran Pak Jokowi, hendak menarik ini menjadi tanggung jawab Pak SBY. Tapi beliau mengatakan dari 10 tahun lalu memang ini sudah ada masalah. DPR menggulirkan wacana pembentukan panitia khusus atau pansus merespon dugaan skandal keuangan PT Jiwasraya Persero yang makin sengkarut. Sejumlah partai pun sudah menyatakan dukungannya terkait pembentukan pansus atau panitia kerja Jiwasraya. Terima kasih telah menonton!